Intro Profesor Tutuk Joko Kusworo resmi dikukuhkan menjadi guru besar ke-120 di Universitas Diponegoro Semarang sekaligus guru besar ke-25 di Fakultas Teknik. Pengukuhan sosok yang juga menjabat sebagai Sekretaris MTA Perwakilan Kota Semarang, Jawa Tengah ini sekaligus membuktikan bahwa aktivitas mengaji tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk meraih prestasi. Bertempat di gedung Profesor Sudarto SH Universitas Diponegoro Kampus Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah digelar acara pengukuhan guru besar Fakultas Teknik Profesor Tutuk Joko Kusworo pada Kamis pagi. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Rektor Undip Profesor Dr. Yos Johan Utama disaksikan segenap sifitas akademika serta para tamu undangan termasuk pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dalam pengukuhan ini Profesor Tutuk menyampaikan pidato berjudul Inovasi Pengembangan Material Membran untuk Mendukung Penyediaan Energi dan Air Bersih di Indonesia. Ditemui seusai acara pengukuhan, Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Profesor Insinyur M. Agung Vibowo mengatakan Profesor Tutuk merupakan guru besar ke-120 di Undip dan guru besar ke-25 di Fakultas Teknik. Menurutnya, sosok Profesor Tutuk merupakan role model, baik dilihat dari prestasi maupun religi. Bagi kami, Prof. Tutuk merupakan salah satu role model, jadi sebagai salah satu model, dalam arti baik secara prestasi pekerjaan ataupun juga secara agamanya juga gitu ya. Dan itu harus bisa mewarnai dan bisa menularkan bagi koleganya, bisa menularkan buat mahasiswa-mahasiswanya dan buat masyarakatnya. Karena memang kontribusi beliau betul-betul yang kita tunggu. Dan semoga Allah memberikan selalu kesehatan bagi beliau-nya, sehingga bisa berprestasi dan prestasi itu memberikan satu bentuk manfaat buat kita semua. Sedangkan Profesor Tutuk mengatakan bahwa suasana religius sangat penting bagi setiap insan dalam mencapai gelar tertinggi akademis. Suasana akademis, religius sangat penting di dalam kita mencapai gelar tertinggi akademis ini. Sehingga kita tidak akan menjadi sombong, tidak akan menjadi sesuatu insan yang diluar bahwa kendali. Sehingga karena agama yang mengendalikan kita, seperti Pak Rektor disampaikan bahwa dengan jabatan atau amanah jabatan tertinggi pun kita manusia biasa yang mana kita akan dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu sebaik-baik manusia memang yang berguna bagi orang lain. Sehingga tetap kita dengan ilmu yang sudah kita dapatkan ini, bagaimana caranya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terpisah, pimpinan pusat MTA menyampaikan bahwa pengukuhan ini menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua, bahwa mengaji bukanlah penghalang bagi seseorang dalam meraih prestasi. Di samping dia ngaji, dia sebagai dosen, dia sebagai guru daerah di MTA, dia sebagai pengurus perwakilan MTA. Sehingga kegiatannya di MTA semua disamping sebagai guru daerah dan saya tugas untuk mengajar di Palembang, di Rio, kemudian di Semarang juga. Sehingga ternyata sukses juga, dia menunjukkan bahwa ngaji itu tidak mungkin akan mengganggu aktivitas belajarnya, baik dia seorang pelajar maupun seorang mahasiswa. Terbukti itu. Selain Profesor Tutu, pengurus MTA yang terlebih dahulu telah menjadi guru besar ialah Profesor Suwarto dari Universitas Veteran Bangunusantara Sukoharjo, serta Profesor Mugiatna dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Ginajar Prakoso, Nazarudin Amin, dan tim liputan MTA TV melaporkan.